Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga sejujurnya dalam keadaan sehat kali ini kita akan bagikan sebuah tutorial masih menginstall di VMware kita yang sekarang kita akan menginstall tarot OS ya tarot OS itu salah satu OS untuk pen test juga ya baik kita langsung aja kita langsung ke browser untuk mendownload petos ke petos.org di sini ini tampilan webnya operatasi non-projector tanya lainnya kita download atau bisa get start untuk melihat bagaimana panduannya beda disini katanya disini tools for every operation dipilih antara nah disini dokumentasi nya introduction nya what is erat tuh secara menginstall nya mana ya nanti teman-teman bisa baca disini ya atau misalnya dual boot dengan Windows nolimena jika teman-teman ingin dual boot jadi kita baca dulu dokumen biar nggak salah kalau udah misalnya teman-teman udah udah tahu kita tinggal download aja kalau udah tahu kita ke sini ke part ke download nah di apa di halaman download ini ada di di belum belum buka semuanya teman-teman disini versi perat sendiri itu ada beberapa versi ada home edition security edition kalau home edition itu tool tool tools untuk pen testing nya itu nggak ada jadi kita harus download sendiri yang kita perlukan kalau security edition itu udah include tool tools untuk pen test ya untuk enumeration dan yang lain-lainnya nah disini nah disini tampilannya juga lebih ini ya lebih seger ini untuk home edition cuman 2,2 koma tiga giga bisa di download langsung direct atau torrent atau misalkan ini untuk security nya totalnya ada 4,5 giga yang harus di download ya versi yang kaya ini 5.01 elektro arah namanya ini tampilannya atau untuk cloud bisa untuk iot juga bisa nih ini cuman 300 mb-an untuk raspberry pi juga tapi disini ada beringatan ya bagaimana cara untuk menginstalnya ada 278 nah sekarang kita akan menginstal yang ini aja security gitu edition karena kan buat pnware ya kita download ini kah klik lalu simpan dimana kita tunggu ya beberapa saat kita close dulu setelah beres mendownloadnya memang kak ada disini ya di folder ini ya yang ini ya teman-teman parrot security caranya untuk menginstal ini ya karena kan ini berupa iso ya file profile disk maka kita ke vmware di vmware kita bikin file new virtual machine di layar emang gak kelihatan ya teman-teman tapi saya eh pandu lewat eh apa instruksi aja ya new lalu pilih welcome next pilih typical lalu pilih installer disk image nya kita pilih yang tadi ya apa yang di data eh yang di download dan parrot installernya ya lalu next lalu namanya parrot os parrot os lalu kita simpennya dimana disini ya teman-teman yang disatuin aja sama yang tadi quad folder baru namanya download edit aja ya oke lalu next disk nya berapa giga kita biarin aja 20 giga ya bisa banyak banyak lalu finish nanti akan muncul disini parrot os nah disini ya temuti ya teman-teman teman-teman try atau install kita pilih try and install oke oke kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman ini untuk installnya nanti sudah ini ini kenapa kecil ya teman-teman karena disini kita harus install ini dulu install pmware tools yang ada di vm terus pilih pmware tools di layar nggak kelihatan cuman teman-teman bisa apa namanya ikuti instruksi yang ini pmware tools nanti bisa besar layarnya yang di bawah ini kan finish atau change list atau yang lain ini kita tunggu perotnya untuk menginstall sudah muncul teman-teman nah ini dia tampilannya ini kan belum kita install di ini di pmnya kita install di pmnya kalau ini seperti kita install di bare apa harddisk ya ya harddisk beneran gitu kita step-stepnya nggak langsung jadi kayak yang sebelum-sebelumnya kayak windows 10 kali linux dan yang lain-lain karena ini iso ya teman-teman file-nya iso jadinya kita harus menginstall layarnya di komputer di hardware biasa kita pilih american english aja ya lalu next kita di disini jakarta lalu next biarkan default lalu next nah karena ini di firmware kita pilih aja rsd kalau di komputer atau 2 boot kita pilih manual nanti kita bisa mempartisi dengan sesuai yang kita inginkan kita ini pilih yang ini aja ya nama biasa kalau saya nagma ini apa rakiwa ini kita isi password ya teman-teman lalu location keyboard yang lainnya oke install install no ini ini proses penginstalan ini tergantung kepada hardware spesifikasi masing-masing kalau misalnya hardware speknya bagus cepat kalau hardwarenya pas-pasan mungkin agak sedikit lama sabar menunggu ya teman-teman ini ini berapa ini file yang harus di packingnya juga apa 486 ribu paket apa file jadi harus nunggu lama nah saya post dulu aja ya alhamdulillah sudah selesai kita kita sudah selesai ini finish langkah-langkahnya kan dari atas kita klik done aja restart now boleh restart ya kita lihat dan untuk menginstal vmw toolsnya sudah saya sertakan di tutorial sebelumnya ketika menginstal di kali linux virtualbox sama saja caranya ya perintah-perintahnya sama itu teman-teman ini tampilannya jadi kan ini kalau gini jadi tidak bisa besar layarnya hanya segini di view fullscreen juga tidak besar tetap kecil kalau belum install vmw tools ya oke kita isikan password oke nah ini tampilannya teman-teman masya Allah keren ya ini perut os yang sering saya gunakan juga untuk latihan-latihan hampir sama dengan kali ya tapi ada beberapa yang bisa dimaksimalkan di perut ini nah caranya ketika saya pertama kali menginstall biasanya saya biasa men-snapshot ya biar ketika kita udah uprak gitu ya istilahnya bisa kembali lagi ke awal jika ada error pilih pm snapshot text snapshot kalau kita isikan aja apa yang terserah kita misalnya baru install atau apa aja teman-teman untuk tutorial kali ini saya terima kasih kepada yang sudah menyimak dan terima kasih juga kepada yang sudah mendukung terus belajar assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh